Keputusan penugasannya kembali, belum aktif bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK, karena hingga saat ini masih ada pejabat sementara di KPK. Karena pelaksanaan hariannya adalah ada di tujuh dan saya sebagai pejabat definitif. Melalui keterangan tertulis, kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan penugasan kembali Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ali Fikri menyebut Endar kembali bertugas berdasarkan SKS Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023. Endar sempat melawan pencopotannya dengan melaporkan Ketua KPK Firly Bawi, Kedewan Pengawas KPK, hingga Ombudsman. Ombudsman pun telah meminta keterangan pihak pelapor yakni Brigit Endar hingga kepolisian. Ombudsman juga meminta keterangan terlapor dari pihak KPK yakni Ketua KPK Firly Bahuri. Tapi KPK menolak memenuhi panggilan Ombudsman untuk memberikan keterangan soal pencopotan Brigit Endar Piantoro. Tanyaannya nanti ketika datang, tetapi intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan dan yang intinya itu mempertanggahkan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan di Ombudsman. Endar juga mengajukan banding administratif ke Presiden Jokowi. Banding itu digabulkan dan disposisi banding itu diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kementerian Pan-RB kemudian merayangkan surat rekomendasi ke KPK yang isinya meminta agar Endar dikembalikan ke posisinya sebagai Direktur Penyelidikan. Surat keputusan itu pun akhirnya dikirimkan ke KPK. Endar Piantoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 bisa menunjuk-nunjuk hidung juga, bahwanya ada kelemahan proses pengembalian dia. Selanjutnya, di tempat-tempat ini kebijakannya, ya segera dimulai bekerja, soal nanti kemudian ada soal kapan mulai dapat kartu, absensi lagi, tak name, segala macam itu proses, mungkin ya segera aja diproses. Kan itu sol-sol yang gampang. Oh dia kan sudah punya ruangan di situ, tinggal duduk, terus kemudian bekerja, dan dia sudah, boleh dibilang kan beberapa hari ini, cuma libur aja ya. Terus kemudian dia mulai kerja lagi gitu. Jadi jangan di alang-alangin lagi untuk kemudian segera aja berkinerja. Jangan lupa kinerjanya itu kan dia digaji. Anda harus punya uang, Anda digaji. Anda harus mulai kerja mulai besok, karena mulai bulan depan Anda udah mulai dihitung lagi penggajiannya. Jadi terus meyakinkan kepada semua teman-teman sana, Biro SDM, pimpinan KPK, kemudian teman-teman yang bekerja di situ untuk kemudian sama-sama memulai lagi situasi baru di KPK. Artinya kalau laporan-laporan terhadap yang kemudian dilontarkan Pak Endar kemarin ketika kasus ini masih bergulir, artinya sudah selesai ketika Pak Endar kembali ke KPK? Ya nggak bisa dong. Itu kan yang laporan, itu kan yang laporan bukan Endar doang. Ada 16 institusi yang mengaitkan dokumen itu ya. Dan kemudian ini nggak boleh dibiasakan negeri ini untuk barter-barter kasus. Itu nggak bagus, ini negeri ini terpuruk kan karena biasa barter-barter kasus. Nggak boleh kalau ketindak-tindaknya sudah pulpoid, sudah terbukti, penyidikan di Polda Metro Jaya itu harus lanjut. Nggak bisa begitu. Berarti artinya nggak ada barter kasus ya ketika Pak Endar kembali ke KPK, dikembalikan ke posisinya, meskipun nggak langsung bertugas, kasus yang kemarin selesai? Artinya kita tinggal mengawal bagaimana kasus yang kemarin berjalan ataukah berhenti, kalau berjalan sampai mana muaranya, hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Pak Sotitumora telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.